selamat menikmati like, share, dan komen terima kasih oke berarti kita lanjut nomor 93 4 buah kapasitor disusun membentuk rangkaian seperti gambar di bawah tiap kapasitor memiliki kapasitas sebesar C berarti C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 sama dengan C pada kapasitor keempat tersimpan muatan sebesar Ki nah disini muatan pada kapasitor keempat nilainya adalah Ki yang ditanya adalah energi total kalau gitu energi totalnya berapa nih energi rangkaiannya berapa seperti itu nah kalau kita bicara kapasitor kapasitor adalah komponen elektronika yang mampu menyimpan energi dimana dia adalah E sama dengan setengah C V kuadrat C kapasitor V itu tegangannya dimana kapasitas kapasitor ini sebenarnya muatannya dibagi beda potensialnya sehingga kalau kita ubah bentuknya ini bisa menjadi setengah C nya kita ganti jadi Ki per V jadinya Ki dikali V gitu kan C nya ganti Ki per V jadi Ki per V atau V nya kita ganti jadi Ki per C jadi Ki per C jadinya Ki kuadrat per C kuadrat ketemu C jadinya setengah Ki kuadrat per C nah inilah bentuk dari energi pada kapasitor pakai yang mana yang gelas yang ada C yang ada C berarti yang ini sama yang itu kan iya betul nah kalau kita lihat ini kan susunan paralel ya iya betul ini paralel dengan C1 susun seri setuju gak nih iya betul ingat kalau di seri itu kalau kita susun seri muatannya sama kalau disusun paralel tegangannya yang sama nah sekarang kita lihat disini Arkan kita cari lulus kita oke Arkan sekarang kalau kita lihat disini C4 pada C4 kan C4 sama dengan Ki 4 per V4 artinya beda potensial pada kapasitor keempat sama dengan Ki 4 per C4 Ki 4 nya Ki C4 nya C nah kemudian kita lihat Arkan C2 C2 dan C3 ini disusun seri setuju kan kalau disusun seri maka mencari C totalnya 1 per 1 per C seri sama dengan 1 per C2 tambah 1 per C3 sama dengan 1 per C tambah 1 per C sudah sama penyebutnya tinggal 2 per C berarti kalau gitu C seri sama dengan C per 2 setuju ya maka kalau misalnya kita gambar jadi bentuknya begini ini kalau digambar set 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 nah ini kan ini C1 ini C4 ini C seri nah Arkan C seri dan C4 disusun paralel ya gak kalau disusun paralel mencari C paralelnya tinggal ditambah C seri ditambah C4 C serinya tadi C per 2 C4 nya C C per 2 ditambah C jadinya sama dengan penyebutnya jadi 3 per 2 C setuju nih nah ingat kalau di paralel itu key V nya yang sama berarti V4 dengan V seri dengan V paralel sama tadi kita udah hitung V4 key per C berarti nilainya sama dengan key per C 7 sampai sini berarti kita punya sekarang rangkanya jadi begini nah gini kan ini C1 sini C paralel nah C1 dan C paralel ini disusun seri lagi ya gak kalau disusun seri ya kita cari 1 per kita langsung C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C paralel berarti 1 per C ditambah jadi C paralelnya 3 per 2 C jadi 1 per 3 C per 2 seperti ini samain penyebutnya berarti kita punya 3 C bagi C atasnya 3 ini sama dengan 2 berarti kita punya 5 per 3 C berarti C total sama dengan 3 C per 5 sampai sini ada pertanyaan nah R kan disini kita tahu C paralel tadi nilainya adalah 3 per 2 C V paralel nilainya A adalah K per C maka dari sini kita bisa dapat C paralel sama dengan K paralel per V paralel berarti mencari K paralel sama dengan C paralel kali V paralel C paralelnya 3 per 2 C V paralelnya Q Q C coret jadinya berapa 3 per 2 Q nah inilah Q paralel nah kita tahu tadi C 1 dan C paralel disusun seri kalau seri berarti muatannya sama muatan pada kapasitor 1 muatan pada kapasitor paralel sama dengan muatan total nilainya berapa kita sudah hitung tadi 3 per 2 Q nah kita sudah punya C total kita sudah punya Q total mencari W nya W sama dengan yang ada C ada Q rumus yang mana nah ini setengah Q per C berarti setengah Q per C kalau kita masukkan setengah Q nya berapa 3 per 2 Q dikuadratkan dibagi C totalnya berapa 3 C per 5 sama dengan berarti kalau kita masukkan jadinya ini setengah dikuadratkan jadi 9 per 4 Q dikuadrat dibagi 3 C per 5 oke kita mainkan matematikanya taruh disini saja W sama dengan ini 1 per 2 9 per 4 Q Q dikuadrat dibagi ini 3 C 5 nya naik seperti itu coret 1 tinggal 3 3 kali 5 15 2 kali 4 per 8 berarti Q kuadrat per C berarti energi yang tersimpan 15 per 8 kali Q kuadrat per C 15 per 8 Q kuadrat per C ini dia